Beberapa partikel membentuk suatu larutan. Larutan ini memiliki konsentrasi tertentu. Kemudian, sejumlah air dituangkan ke dalam gelas kinia. Proses ini disebut sebagai pengenceran. Bagaimana konsentrasi larutan sekarang? Di sisi kiri merupakan larutan 1, atau larutan awal. Anggap saja, jumlah Z terlarut adalah N1. Dan volume larutan adalah V1. Di sisi kanan merupakan larutan 2, atau larutan setelah pengenceran. Jumlah Z terlarut adalah N2, dan volume larutan adalah V2. Perhatikan, jumlah partikel, baik sebelum dan setelah pengenceran adalah sama. Sehingga, N1 sama dengan N2. Menggunakan konsep molaritas, N1 adalah M1V1, dan N2 adalah M2V2. Inilah persamaan molaritas pada proses pengenceran, M1V1 sama dengan M2V2. Dimana, M1 adalah konsentrasi larutan sebelum pengenceran. V1 adalah volume pelarut sebelum pengenceran. M2 adalah konsentrasi larutan setelah pengenceran. V2 adalah volume larutan setelah pengenceran. Pada umumnya, proses pengenceran akan mengurangi molaritas dari larutan. Untuk memahami konsep ini, kita akan berlatih melalui soal berikut. Berapakah volume air yang harus ditambahkan pada 80 ml larutan natrium thiosulfat 0,5 molar agar diperoleh larutan natrium thiosulfat dengan konsentrasi 0,2 molar? Baiklah, tahap pertama adalah identifikasi. Sebelum proses pengenceran, volume larutan, V1 sama dengan 80 ml. Konsentrasi larutan, M1 sama dengan 0,5 molar. Setelah proses pengenceran, volume larutan, V2 sama dengan V2 ml. Konsentrasi larutan, M2 sama dengan 0,2 M. Volume V2 bisa dihitung menggunakan persamaan molaritas. M1 V1 sama dengan M2 V2. Memasukkan semua nilai. 40 sama dengan 0,2 V2. V2 sama dengan 200 ml. Ini merupakan volume setelah proses pengenceran. Sekarang, kita bisa menghitung volume air yang ditambahkan ke dalam larutan. V sama dengan V2 minus V1. Sama dengan 200 minus 80. Sama dengan 120 ml. So, dengan menambahkan 120 ml air ke dalam larutan 80 ml 0,5 molar akan diperoleh larutan sebesar 0,2 molar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!